PELATIH AS ROMA Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, dikenal sebagai pelatih yang tak suka berbahasa basi. Dia tidak takut mengkritik pemain di depan publik. Tentu saja, ada pemain yang terima dengan perlakuan itu. Namun ada pula yang merespon dengan negatif. Tak semua orang bisa menerima kritikan yang dilontarkan secara terbuka. Jose Mourinho sejak lama dikenal sejak dulu kerap menggunakan sisi psikologis untuk melecut pemainnya, juga saat memberikan tekanan terhadap lawan. Satu diantaranya dengan melontarkan kritikan terang-terangan. Taktik itu dipakainya saat menangani Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan juga AS Roma. Bahkan dia pernah mengakui strateginya itu secara terbuka pada 2014 lalu. Semua yang saya katakan dan lakukan adalah permainan pikiran. Satu-satunya yang bukan main games adalah hasil gelapangan. Ujar Mourinho Mengingat kembali kritikan yang sempat dilontarkan pelatih AS Roma, Jose Mourinho, kepada para pemain timnas Indonesia dan telah terbukti benar di masa sekarang. Ia meminta pemain-pemain Indonesia untuk tampil penuh gairah jika tidak memiliki potensi spesial. Andai pemain timnas Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Kata Jose Mourinho usai laga Chelsea versus Indonesia All-Stars, Juli 2013 lalu. Kala itu Chelsea masih ditangani Jose Mourinho sedang menjalani Tour Asia. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dituju The Plus. Dalam laga tersebut, Chelsea memang bersuai Indonesia All-Stars, bukan timnas Indonesia. Namun, mayoritas personel Indonesia All-Stars adalah pemain timnas Indonesia saat itu. Sebut saja Kurnia Meiga, Greg Wokolo, Andik Firmansah, Ahmad Pustomi, M. Roby, dan lain-lain. Dalam laga tersebut, Chelsea tampil dominan. Terbukti, Eden Hazard dan kawan-kawan menang dengan skor mencolok yakni 8-1. Selepas laga, Jose Mourinho sebagai pelatih Chelsea melihat tak ada yang istimewa dari perbainan Indonesia All-Stars dengan bermaterikan penggawa timnas tersebut. Lebih sakitnya lagi, Jose Mourinho menilai para skuad Indonesia All-Stars tidak bermain dengan semangat juang yang tinggi, sehingga mereka mampu dikalahkan dengan skor mencolok. Kini mentalitas dan semangat juang pemain timnas Indonesia yang mendapat perhatian pelatih skuad Garuda saat ini, Sintayong. Ia pelan-pelan mengubah mentalitas pemain timnas Indonesia. Sintayong sempat kesal ketika melihat pemain timnas Indonesia memasang wajah murung. Setibanya di Kuwait, jelang tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Witan Sulaiman dan kawan-kawan seperti tak yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, mengingat satu grup dengan Jordania, Kuwait, dan Nepal. Kalian harus pikir baik-baik, kita sudah jauh-jauh kesini naik pesawat, capek terbang, tetapi murung terus seperti ini. Semprot Sintayong, mengutip dari Youtube PSSI. Memangnya kita tak boleh peringkat satu di grup. Kalau kita peringkat satu, kita bisa pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia. Lanjut Sintayong. Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dalam kondisi seperti itu, pasti capek hati juga. Ujar Sintayong. Ternyata, sentilan dari Sintayong berefek positif. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah menang 2-1 atas Kuwait. Kalah 0-1 dari Jordania dan menang 7-0 atas Nepal. Terima kasih sudah menyaksikan Sporting Eleven Moment. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. See you! Terima kasih sudah menonton!